Tragedi kecelakaan kereta api terjadi di petak stasiun Cicalengka-Haurupugur pada Jumat 5 Januari 2024 pagi. Kereta api Turangga Relasi Surabaya-Bandung dilaporkan beradu moncong dengan kereta Bandung Raya. Ya, peristiwa terjadi tepat di satu jalur rel kereta api antara stasiun Cicalengka dan Haurupugur. Kedua kereta pun dipastikan sedang beraktifitas seperti biasanya menuju stasiun tujuan masing-masing. Namun, tepat di kilometer 181, komunikasi antara dua masinis diduga mendadak putus. Saksi menyebut, kereta api lokal Baraya mengurangi kecepatan lantaran tiang sinyal masih tertutup. Dari arah sebaliknya, meluncur KA Turangga dengan kecepatan tinggi. Masinis KA Turangga pun sudah bunyikan klakson kencang dan melakukan rem mendadak. Namun, upaya itu tak mampu menghentikan tabrakan adu moncong antara dua kereta. Vice President Public Relations PT KAI, Johnny Martinus memastikan akan terus menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Akibat hal ini, tiga orang dinyatakan tewas, sementara kurang lebih 28 lainnya luka-luka. Untuk saat ini, kereta api Bandung menuju Banjar harus dilewatkan jalur memutar untuk memberi ruang evakuasi di TKP.